Intro Eksplorasi bintang dalam 5 fakta menarik matahari Well well well, halo semuanya kembali lagi bersama channel bicara Sebelum masuk ke inti video, channel bicara mau mengucapkan selamat tahun baru 2019 Semoga di tahun ini semua impian dan resolusi teman-teman bisa tercapai Sama seperti pencapaian channel bicara yang sudah mencapai 100 ribu subscriber Hey, terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah membantu dan mensupport channel ini hingga saat ini Tanpa kalian semua, channel ini tidak mungkin bisa berkembang sampai sekarang Untuk kedepannya, channel bicara akan memberikan informasi lebih informatif dan mengedukasi Agar bisa lebih bermanfaat Dan video-video yang kurang bermanfaat atau ada kekeliruan di dalam penjelasannya akan segera diperbaiki Oke, sekali lagi channel bicara mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung Oke, lanjut ke videonya, kembali ke topik pembahasan Jadi matahari itu adalah bintang yang selalu menyinari kita di siang hari Namun walaupun sering menyinari kita, beberapa dari kita masih ada yang belum kenal tentang matahari ini lebih dalam Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan mengungkap sedikitnya 5 fakta tentang matahari yang menarik Dan jarang diketahui oleh orang banyak Penasaran dengan video yang satu ini? Saksikan videonya sampai habis, oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi yang seru Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, oke? Matahari melontarkan angin Di matahari ada angin? Masa sih? Eits, jangan salah paham dulu, angin di matahari tidak seperti angin di bumi Dalam pengamatan para astronom diketahui bahwa matahari menghasilkan sekitar 386 miliar megawatt energi melalui fusi nuklir Yang mengubah hidrogen menjadi helium Energi ini bergerak keluar dari intinya Dan secara terus menerus diserap dan dipancarkan kembali pada tingkat dan suhu energi yang semakin rendah Sampai muncul ke permukaan Dimana sebagian dirinya akan terlihat sebagai cahaya optik Sebagian energi matahari kemudian diradiasikan sebagai panas Sisanya energi tersebut dilontarkan dalam aliran partikel energi yang dikenal dengan angin matahari Angin yang bertiup ke seantero tata surya dengan kecepatan 450 km per detik Angin tersebut bisa menyebabkan dampak ke bumi Karena bertiup ke seantero tata surya, satelit-satelit yang mengorbit bumi sering kena dampaknya Kadang juga menyebabkan kekacauan dalam penerimaan sinyal radio dan TV di bumi Angin matahari juga salah satu penyebab terjadinya aurora Matahari hampir bulat sempurna Mengingat ukuran dan volume matahari yang luar biasa besar Faktanya matahari juga merupakan objek angkasa yang berbentuk hampir bulat sempurna Diameter ekuator yang mencapai hampir 1,4 juta km itu Hanya berada di sekitar 10 km dengan diameter ukuran kutubnya Fakta ini membuatnya matahari berbentuk seperti bola yang hampir sempurna bulatnya Nah, kalau bumi bentuknya lonjong horizontal, tidak bulat sempurna Atau yang dikenal dengan istilah oblate spheroid Matahari ini bentuknya hampir bulat karena adanya tekanan energi yang besar Dan tekanan magnet yang besar juga Karena adanya energi yang sangat besar di dalamnya Matahari adalah objek terpanas terbesar paling masif di tata surya Bayangkan saja, lebih dari 99,8% masa di tata surya didominasi oleh matahari Sebagai perbandingan, diameter bumi hanya sekitar 12.742 km Sementara matahari berdiameter sekitar 1.392.600 km Membuat matahari juga diketahui sekitar 333.000 kali lipat lebih berat daripada bumi Dan jangan tanya tentang volumenya Sebab volume matahari diketahui lebih dari 1.142 triliun km3 Yang artinya bisa menampung sekitar 1,3 juta bumi di dalamnya Itu artinya matahari ini sangat luas dan sangat besar Kalau misalnya nih, kamu punya banyak mantan Kamu bisa masukin kesini aja sebanyak-banyaknya Yang kamu mau, tapi khusus yang punya banyak mantan aja ya Yang jomblo ya liatin aja Oke Matahari adalah kerdil kuning Walaupun warna matahari sebenarnya adalah putih Tetapi matahari diklasifikasikan sebagai bintang kerdil kuning tipe G Klasifikasi tersebut memang tidak hanya berisi bintang-bintang kuning saja Tetapi dapat bervariasi dalam bentuk warna Mulai dari kuning untuk bintang yang bersuhu rendah Hingga putih untuk yang lebih panas Matahari diklasifikasikan sebagai kerdil kuning Padahal warnanya putih karena disebabkan oleh suhu dan luminositasnya Suhu dan luminositas matahari cenderung mirip dengan bintang-bintang kerdil kuning Jadi agar lebih mudah Para astronomi mengklasifikasikan matahari dalam kelompok yang sama Hanya sebagai pengelompokan dan mempermudah nantinya untuk penelitian lebih lanjut dengan bintang-bintang yang lainnya Ilmuwan penemu bumi mengelilingi matahari Ilmuwan yang pertama kali mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lain berputar mengelilingi matahari Adalah Aristakrus Ia hidup pada 310 sampai 230 sebelum masehi Lebih dari 2000 tahun lebih yang lalu Tetapi kenyataannya teori tersebut pernah tidak dipercaya oleh masyarakat Kemudian ilmuwan asal Inggris Isaac Newton pada tahun 1642 sampai dengan 1727 kembali memberikan bukti Sebenarnya semua planet mengorbit dengan mengelilingi matahari Bukan matahari yang mengelilingi bumi dan planet-planet sekitarnya Barulah setelah itu teori tersebut akhirnya dapat diterima oleh banyak orang Karena dengan pembuktian yang lebih konkret Nanti juga sepertinya ada bagusnya ya Jika membahas tentang sejarah ilmu perbintangan Yang setuju klik like di videonya ya Yang ingin dibuatin video tentang sejarah astronomi ini Nah segitu aja guys pembahasan tentang fakta matahari untuk kali ini Sebenarnya masih banyak informasi tentang matahari ini yang belum bisa disampaikan dalam satu video ini Karena pembahasannya cukup rumit dan banyak bahasa teknikal tentang astronomi Yang jarang diketahui oleh orang awam Channel Bicara akan terus berusaha mengentransformasikan ke dalam bahasa yang lebih sederhana Jadi semua kalangan dapat memahaminya lebih general Tidak terlalu sulit Oke gitu aja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video-video seperti ini Jangan lupa share ke teman-teman kamu dan subscribe bagi yang belum Karena video selanjutnya masih pembahasan tentang astronomi So stay tune dan jangan kemana-mana hanya di channel Bicara Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn